Hai jadi tisu taruh di atasnya umroh tidak usah mengatir cukup di atasnya saja seperti ini umroh ya tutup lagi nah ini terlihat ada cipratan oli umroh ya cipratan oli ini disebabkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya Kang Waprak oke umroh hari ini saya mau memberikan tutorial cara mengatasi atau memeriksa indikator oli tiba-tiba menyala mendadak umroh ya jadi untuk sebagian umroh mungkin ada yang pernah mengalami ketika enak jalan atau ketika mobil berhenti tiba-tiba indikator oli nyala dan tidak mau mati umroh ya nyala terus umroh ya jadi dalam keadaan normal ketika kontak on lampu indikator di panel speedo ini semua menyala umroh nah ketika kita hidupkan mesin ada sebagian lampu indikator yang mati contohnya seperti check engine indikator aki dan indikator oli itu langsung menti contohnya seperti ini umroh nah ketiga ketiga indikator ini mati semua umroh ya jadi kalau tidak mati itu berarti ada yang bermasalah umroh ya oke kemarin saya sudah bahas tentang lampu indikator aki yang menyala terus umroh jadi sekarang saya mau membahas tentang lampu indikator oli yang menyala terus tidak mau mati jadi penyebabnya apa jadi ini yang mau saya bahas umroh ya oke yang pertama umroh perlu ngecek di bagian stick oli umroh ya penyebab indikator nyala terus tidak mau mati itu bisa disebabkan dari oli yang kurang umroh jadi umroh cek di stick oli ini apakah olinya kurang atau tidak umroh ya oke selanjutnya yang kedua umroh nyalakan mesinnya ketika mesin sudah menyala seperti ini umroh cek di bagian tutup oli dibuka pelan-pelan umroh umroh bisa nanti dirasakan menggunakan tangan atau menggunakan pisu seperti saya ini umroh jadi pisu taruh di atasnya umroh tidak usah menempel cukup di atasnya saja seperti ini umroh ya cukup lagi nah ini terlihat ada cipratan oli umroh ya cipratan oli ini disebabkan dari pompa oli yang bekerja umroh jadi ini pengecekan yang kedua umroh kalau tidak ada cipratan oli kemungkinan pompa olinya rusak umroh ya jadi pompa oli yang rusak itu menyebabkan indikator menyala terus umroh kalau olinya umroh tidak berkulang dan pompa olinya bekerja seperti ini ini berarti indikator menyala terus itu disebabkan oleh sweet oli umroh posisi sweet oli ini ada di bawahnya alternator umroh ya seperti tempatnya nah ini umroh di bawahnya alternator itu nah itu sweet olinya umroh ini untuk mobil corolla all new corolla atau grid corolla umroh ya untuk mobil lain pasti ada sweet oli ini mungkin letaknya yang berbeda umroh ya mungkin ada di sebelah kanan atau sebelah kiri posisinya umroh ya yang sering dialami biasanya kabelnya itu putus umroh ya jadi kabelnya gak nyambung ke sweet olinya kalau misal kabelnya nyambung berarti sweet olinya perlu dicek umroh ya bisa jadi sweet olinya yang rusak pekembroh semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh